Halo bos selamat sore ini kita nemu cabe buahnya sangat lebat bosku ya ini temen-temen bisa ini cabai merah besar bos ya Oh ini buah mengkilat bos mengkilat banget bosku terlihat di atas nah seperti ini bos ini kalau kita lihat ini jenis patas bos ya ini jenis patas tuh Masya Allah wuf terus Hai ini buahnya banyak banget bos Oh wow kita jalan-jalan bus ya kita jalan-jalan ini suasana percabean di daerah saya bos seperti ini kita geser kesini bos dan disini juga kita lihat banyak cabai yang terserang layu bos ya Wow memang patas ini lumayan pandel bos ya buahnya seperti ini buahnya lebat bos nah dan ini kita lihat cabai di sebelahnya disini banyak yang terserang layu pusarium bos nah dan ini kondisinya di sini di daerah saya sudah banyak cabai yang mulai matang bos ini kita lihat juga disini satu peta layu bos ya seperti ini entahlah ini penyebab-penyebab kita kurang tahu mungkin terkadang kalau cabai seperti ini pas irigasinya cari irigasinya salah bos ya bisa dibilang begitu karena pengalaman saya juga dulu ketika saya salah irigasi cabai saya mati semua bos satu peta mati semua bos ya seperti ini kondisinya buah pada matang mungkin dikarenakan air atau irigasinya terlalu besar ini bos dan tidak langsung dibuang bos ya pengalaman saya seperti itu Masya Allah ini mati semua bos ini ada dua peta ini bos entahlah ini jenis siapa saya juga kurang tahu bos mungkin kalau kita lihat dari buahnya ini jenis together mungkin kurang tahu apa mungkin kurang tahu juga bos seperti ini bosku ini sebelahnya jenis siapa saya juga itu kondisinya seperti ini bos ya ini jenis together ini kondisinya bos nah dan inilah kondisi percabaian di daerah saya bos seperti ini ini semuanya cabai bos ya dan tahun ini sangat banyak banget bos macam-macam atau varitas cabai yang ditanam di musim ini bos dikarenakan prima dona untuk petani di wilayah saya kemarin sempat menghilang bos ya atau bisa dibilang santa 32 bos oke mungkin sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati